Intro Ya baik pemirsa UGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program literasi, program studi pariwisata yang membahas tema dunia food styling atau profesi food stylist. Ya pemirsa UGTV, saya ingatkan kembali bagi pemirsa UGTV yang ingin menyaksikan program-program UGTV, TV Digital Komunitas Pertama di Indonesia, khususnya program literasi ini bisa melalui berbagai alternatif saluran yaitu channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF TV Analog. Nah Anda juga bisa streaming di dua website kami yaitu www.tv.gunadharma.ac.id dan melalui www.ugtv.co.id. Nah bagi Anda pengguna smartphone, Anda juga bisa mendownload atau menginstall aplikasi UGTV mobile yang tersedia di App Store maupun Play Store. Di segmen ketiga ini, kita akan membahas mengenai pengalaman narasumber dalam kegiatan food styling. Tentunya akan seru sekali, tapi sebelum itu kita saksikan dulu Viti mengenai dokumentasi proses pemotretan dan syuting food styling dan juga Viti dokumentasi pembersihan madu. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya baik pemirsa Yuju TV Tadi sudah sama-sama kita saksikan Viti mengenai dokumentasi proses Pemotretan dan syuting food styling Dan juga Viti dokumentasi Pembersihan madu Untuk lebih detailnya lagi langsung saja Kita berbincang dengan Ibu Mulia Ibu yang mengenai Viti yang tadi ditayangkan Itu dimana Ibu? Yang pertama tadi itu Waktu pembuatan Untuk menunya hotel interkontinental Di Jakarta Jadi kalau itu Masih yang santai Jadi saya bisa sambil duduk Kayaknya asik gitu ya Itu jarang-jarang saya bisa kerja kayak gitu Biasanya posisinya harus berdiri Terus pokoknya Penuh dengan gerba-gerbuk Karena memang Pekerjaan food styling ini Stres ini cukup tinggi juga Kita pagi untuk iklan TV ya Nah kalau yang tadi itu Kita lihat tadi kan Apa ada piring-piring Ya tumpukan piring-piring Nah itu Kita memang harus Bawa properti piring-piringnya itu banyak Jadi untuk pilihan Karena kan biasanya Kita sudah dibayangkan nih Kita sudah tahu sebelumnya Kita jadi Kita harus tahu dulu Makanan yang mau kita foto Atau kita shoot itu Apa sih gitu Karena kita kan harus Nyocokin Makanan dengan propertinya gitu ya Tapi walaupun kita Sudah punya bayangan ya Misalnya sudah disebutin Makanan soup cream Oh pakai soupnya yang ini Piringnya yang ini nih Tapi begitu Kenyataan yang kita lihat Oh soupnya kok Warnanya kayak begini ya Jadi nggak bisa nih Pakai mangkok yang kemarin Kita bayangin Jadi kita harus ada alternatif lain Propertinya gitu Mangkok lain yang mana Yang bagus Jadi makanya Kalau pemotretan gitu Barang kita kayak orang pindahan Bisa sampai 6 container gitu Isinya barang pecah belah semua gitu Seperti tadi kan Kita jajar-jajarin dulu gitu Supaya gampang ngeliatnya Milihnya Dan saat pemotretan itu Kita bekerja sama dengan Food photographer Lalu Jadi apa namanya Kita makanannya sudah disiapkan Dari orang hotelnya Saya hanya menata aja Nah itu yang paling Tantangannya nggak terlalu berat gitu Karena makanan sudah disiapkan Dari si kliennya gitu Nah terus Tadi yang lagi bersihin madu ya Kesannya kayak orang nggak ada kerjaan aja gitu ya Ngapain gitu ya Lubang-lubangi gitu ya bu ya Kadang-kadang kalau dipikir Kalau orang ngeliat gitu Pekerjaan food stylist ini Memang kayak orang nggak ada kerjaan Jadi karena Kan kayak gitu harus Kelihatan bolongan madunya itu Dia harus terlihat bahwa dia adalah Rumah madu gitu ya Jadi harus bolongan-bolongan Sementara madu yang kita dapat Bentuknya nggak seperti itu gitu Jadi kita harus Bolong-bolongin Supaya bentuknya sempurna Perfek Nah jadi memang Kalau untuk makanan yang dibuat Kita bisa Apa namanya Bisa Kalau misalnya kayak kue gitu ya Atau kek Seperti apa kita bisa bikin ya Yang kesulitannya Tantangannya itu adalah Kalau yang kita foto adalah buah Jadi Misalnya buah apel Saya pernah ada pengalaman nih Motret Untuk minuman Sirsak Jadi sirsaknya kan harus kelihatan perfect gitu ya Masih ada duri-durinya gitu Tapi Larnanya nggak boleh hitam Durinya harus ijo Masih kelihatan ijo Nah Sirsak yang Masih ijo kayak gitu adalah Sirsak yang baru dipetik dari pohon Dan Dipetiknya itu nggak boleh kelamaan Kalau kelamaan Akan hitam juga Jadi Harus ngambil Dipotong dari bahan-bahannya Terus Pernah juga Daun teh Supaya daun teh Dapet yang segar Kita harus metik Jam lima subuh Ngambil ke sana Terus Naroknya itu Harus di koran Korannya dibasahin Terus taruh di cool box Jadi kita harus Mentret si daun teh itu Seperti raja gitu Supaya dia Tetap rima Waktu mau kita foto Itu Hanya Salah satu Salah dua Yang lainnya banyak gitu Cerita-cerita Pokoknya untuk Pembuatan Iklan itu ya Karena kita harus Mendapatkan bahan yang Sempurna gitu Effortnya cukup Lumayan Apalagi untuk buah-buah gitu ya Kayak misalnya juga Alpukat gitu Alpukatnya bentuknya Harus yang Bentuk alpukat itu kan Ujungnya mengecil gitu Jadi harus yang seperti itu Jadi bayangin dong Kita harus beli Berapa kilo ya waktu itu ya Sekitar 30 kilo Alpukat Yang impor pun Yang impor lagi Yang bentuknya kayak gitu Jadi terus cabai Juga kita harus pilih-pilih gitu ya Jadi kalau kita belanja Kita harus milihin dulu Satu-satu Jadi kita harus tanya dulu Sama yang jualan Boleh gak nih dipilihin gitu Karena soalnya Pedagang di pasar suka protes Pak kok diaduk-aduk sih gitu Jadi kita harus ngomong dulu Jadi memang Kita harus punya stok Bahannya itu banyak gitu Jadi memang harus detail Sabar ya Bu ya Ya betul Terus tadi juga kan Jadi kalau misalkan Ibu mau melakukan styling Seperti itu Itu properti memang Dari kita yang siapin Ibu Properti yang Seperti Ibu Kalau untuk di iklan Pembuatan iklan itu Kita timnya banyak Jadi ada dari Saya food stylist Lalu ada Dari art Art itu bagian Dia yang akan menyediakan Properti piring-piring semua Jadi kalau enaknya Kalau di iklan itu Si food stylist hanya Bertanggung jawab Pada makanannya aja Lalu ada juga sutradara Kalau untuk iklan ada sutradara Lalu kita juga kerjasama Dengan agency Agency advertising itu Yang dia yang punya konsep Iklan ini akan dibuat seperti apa Lalu ada si yang punya produk Si produsennya itu gitu Klien kita gitu ya Jadi dalam mengerjakan Suatu iklan Memproduksi suatu iklan itu Kita food stylist bekerjasama Dengan sutradara Dengan kameramen Dengan orang art Dengan advertising Dengan produsen juga Jadi kerja tim itu Sangat diperlukan Jadi harus punya Bisa bekerja dengan tim Tapi kalau misalnya Untuk yang bukan iklan Misalnya Pemotretan gitu Kita bekerjasama dengan Food photographer Tapi biasanya juga ada Orang iklannya juga Orang agency-nya juga Advertising Jadi memang Jadi food stylist Kita gak hanya mikirin Produknya harus cantik Tapi kita juga harus mikir Relasi dengan Klien Dengan timnya Dengan photographer Kadang-kadang Photographer itu Kita baru kenal Saat Sesi pemotretan itu Jadi kan Gimana kita bisa Komunikasi yang baik Walaupun kita belum kenal Jadi kita memang harus punya Skill komunikasi juga Yang baik Untuk jadi food stylist Luar biasa sekali Nah tadi kan Mungkin ketika Misalnya Bu Kan kita tuh Ketika menerima klien itu Kan berbeda-beda Karakternya ya Bu Nah ketika misalnya nih Mendapatkan Produsen atau klien yang Mungkin agak rewel Atau gimana Itu gimana Ibu menyikapinya Jadi ya kita harus Pertama Waktu awal-awal Saya jadi food stylist Jadi saya ini kan Tim Kami bertiga Kita pakai bendera Namanya club sandwich Jadi saya sama temen saya Ini waktu awal-awal Pernah dapat klien yang Apa namanya Demanding gitu ya Kita pokoknya Kita mikirnya Ih kok ini banget sih Terus kita sukain ego kita Itu waktu awal-awal Terus akhirnya Lama-lama kita berpikir gini Oh ya Klien itu adalah raja Jadi apapun Yang klien ini Kita harus bisa Mengakomodir Keinginan klien Tapi ya tetap Yang masuk akal ya Kalau misalnya memang Itu sudah di luar ini Dan kelihatan memang Tidak mungkin Kita harus juga berani Menyampaikan Bahwa itu Nggak bagus Kalau mau stylingnya Seperti itu Jadi kita harus ada Masukan-masukan juga Untuk kliennya Jadi kita nggak hanya Sekedar Dikasih konsep Terus kita ngerjain gitu Enggak Jadi kita harus ada Saran dari kita Kalau memang Nggak menarik Dan nggak masuk akal Bisa kita sampaikan Berarti nggak asal Langsung terima konsep Dari si klien aja ya Bu Kita juga memberikan Masukan Seperti apa Tapi pada akhirnya Balik lagi ke si klien tersebut Maunya seperti apa ya Bu Tadi kan Ibu juga sempat Menyinggung bahwa Food stylist itu Juga nanti Bekerjasama dengan Food photography Nah sebenarnya Kan banyak juga ya Bu Yang food stylist Tapi juga punya skill Food photography Berarti tidak butuh Kerjasama dengan Enggak Biasanya itu dia sendiri Nah itu hebat Saya salut sama Bisa seperti itu Karena dia harus Memikirkan styling juga Harus memikirkan Fotografinya juga Dari segi fotografinya Cuman ya memang Karena dia terpecah Jadi kan gak maksimal ya Biasanya Yang mengerjakan itu Bisa buat buku-buku menu Tapi kalau untuk Iklan Sulit Kalau untuk mengerjakan Semuanya sendiri Dia rangkap Sebagai food stylist Dan sebagai food photographer Juga gitu Karena kan perlu Kedetilan itu ya Tapi sebenarnya Perlu gak sih Bu Seorang food stylist Punya skill Photographer tadi Food photography tadi Perlu juga Perlu juga Dia punya pengetahuan Photography Karena Saat kita memotret itu Angle itu kan penting ya Untuk menentukan Bentuk yang maksimal Dari makanan tersebut Kita jadi harus tahu nih Anglenya Bagaimana Lalu lightingnya Kira-kira Ini nanti Kalau diambil dari lightingnya Di sebelah sana Berarti makanan yang kita tata Yang cantik tuh Ini kan agak gelap nih Warnanya Berarti kita nata yang Bagian gelapnya di sebelah sini Jadi kita harus bisa punya Pengetahuan itu juga sih Jadi memang akan lebih baik Kalau dia punya skill Photography Luar biasa Jadi tak hanya Punya skill food stylistnya tadi Tapi juga harus Ditambah dengan pengetahuan Photography tadi ya Bu Ya luar biasa Nah sejauh ini Kan pengalaman Pasti banyak sekali ya Bu Sejak kapan Ibu? Sebelas tahun ya Bu Sebelas tahun Jadi saya dan teman saya ini Menjalankan food styling ini Freelance Sebelas tahun Nah kendala apa yang pernah Ibu hadapi yang mungkin Bikin Ibu Seperti ini ya gitu Kendala yang paling berat Mungkin yang Ibu hadapi Ketika Ibu menjadi seorang food stylist Waktu buat es krim Jadi kliennya mau Es krimnya itu kan Kalau es krim ada bentuk ini ya Bukan es krim yang ini apa Sunday Yang krim ya Es krim yang lembut gitu Jadi kan dia ada teksturnya gitu Terus dia mau ada Saus coklatnya Jadi dia mau saus coklatnya itu Mengalir mengikuti Alurnya itu Tapi Jangan dibuat-buat Jadi mau biar kelihatan natural Nah Itu dia Jadi coba Jadi makanya Pekerjaan Kalau kita Saya pemotretan itu Bisa dari pagi Sampai tengah malam Atau bisa 2x24 jam Kerjanya Gitu karena perlu Kedetailan itu Terutama kalau untuk Iklan TV ya Itu bisa 2x24 jam Luar biasa Nah untuk kendala Saat syutingnya sendiri Mungkin saat pemotretan Pernah Ibu alami itu apa Bu? Selain tadi mungkin Yang buat tadi ya Cairan coklat Yang harus mengikuti Ya kadang gini Kalau Biasanya nih Pemotretan ini Atau syuting Gak bisa kita tentukan Ini ya Misalnya sudah ada Kayak Kalau untuk iklan Kita ada workshop dulu Workshop itu seperti latihan Beberapa hari sebelumnya Dengan Dengan Klien juga Jadi kliennya sudah Menentukan Ini kita maunya begini Kita latihan dulu nih Akan dibuatnya seperti ini Udah oke Nah nanti pas saat syuting Ternyata Kliennya mikir Berubah pikiran Kok ternyata gak bagus sih ya Dibikin kayak begitu Jadi ganti konsep Kita harus bisa Siap dengan Men-switch Konsep dari si klien itu Mau stylingnya Seperti apa Karena kan Pasti tekniknya beda Jadi itu Jadi kita harus siap Punya Plan A Plan B Bahkan Sampai plan B Harus siap seperti itu Jadi gak hanya plan B aja ya Bu ya Kita seorang food stylist itu Harus punya banyak plan ya Bu ya Bahkan mungkin sampai plan Z Jadi kayak misalnya Ngaduk ya Ngaduk makanan itu Pas Menggoreng deh Waktu menggoreng masukin Bahan makannya ke minyak Jadi minyaknya itu harus kelihatan bubble nya Terus ikannya itu harus Misalnya muka Si matanya itu harus kelihatan ke kamera Supaya kelihatan kesegarannya gitu kan Mesti diulang berkali-kali kan Nah itu yang bikin lama gitu Terus harus retake Jadi misalnya minyaknya Udah Kalau minyak udah kemasukan bahan kan Udah gak bisa dipakai Jadi harus ganti lagi yang baru Jadi berkali-kali ya Ritek-ritek itu yang Cukup menantang Jadi kita harus sedia Stoknya banyak banget Seperti yang udah ading itu Harus ngediain 300 lebih Jualan Bu ya Tapi udah-udah Aku pengen makan Udah Belenger gitu Ternyata di balik foto-foto makanan Yang cantik itu Yang menggugah selera itu Ada input yang luar biasa Dari seorang food stylist tadi Dan food photographer Dan tim-timnya ya Bu ya Kalau di iklan kan Di TV kita hanya ngertinya Satu menit ya Satu menit Paling lama satu menit ya Kalau kelamaan kan ya mahal Satu menit aja Jadi saya suka ngerti gini ya Kalau iklan TV satu menit Padahal saya ngerti itu Di belakang itu Saat Pembuatan Saat produksi itu Adalah kita melakukannya bisa 3 hari 3 malam Terus Apa Heboh-heboh di belakangnya itu Seru gitu ya Ini orang gak nyangka deh Orang pasti ngertinya Ya cuma satu menit aja gitu Tapi demi menghasilkan Tampilan makanan yang Luar biasa Menggugah selera Sempurna Sangat mendetail sekali ya Iya bener Oke baik Sebelum kita menutup Pada satu pertanyaan lagi Bu Nah jadi sebenarnya Persyaratan Untuk menjadi seorang food stylist Ini apa nih Bu Mungkin Pemirsa di rumah juga penasaran Pengen deh jadi seorang food stylist Kalau mau punya profesi jadi food stylist itu Satu ya selain dia punya sense of art Seperti tadi saya sebutkan Dia juga harus bisa Apa Bisa bekerja sama dengan tim Karena kita tidak kerja sendiri kan Ada food photographer Ada sutradara Dan ada client gitu Lalu kita harus punya pengetahuan kuliner Kita harus tahu teknik-teknik masa Kita harus mengenal karakter bahan-bahan makanan Lalu kita harus punya Harus kreatif Kreatifnya itu Kita harus punya Kita tahu nih Supaya ya tadi Seperti menggoreng Supaya ayamnya Ayamnya bisa muncul ke atas itu Kita harus bagaimana ya Nah itu kan di luar pengetahuan masak ya Seperti itu gitu Jadi kita harus kreatif Punya pemikiran seperti itu Dan harus siap bekerja keras Karena ya jadi food stylist kan Durasi bekerjanya bisa sampai 24 jam Luar biasa Oke sebelum tak terasa Ibu kita Sudah ada di penghujung acara Padahal masih seru banget ya Ibu Sebentar ya Tata udah mau selesai aja Nah sebelum kita tutup Mungkin ada closing statement atau pesan Pesan yang mau disampaikan Ibu silahkan Baik mungkin bagi pemirsa Jujut TV Maupun bagi para mahasiswa-mahasiswi pariwisata Silahkan Ibu Jadi kalau Mau menantah makanan Supaya makanannya cantik Walaupun hanya untuk di Upload di medsos aja Jadi perhatikan juga Kesempurnaan dari kualitasi makanannya Lalu Kalau mau jadi food stylist yang profesional Ya Harus berpengetahuan Kuliner Atau teknik masak Harus bisa itu Dan harus bisa Apa ya Komunikasi ya Bisa berpengetahuan Kemampuan komunikasinya Juga harus ditingkatkan Gitu Luar biasa Ibu terima kasih banyak Terima kasih banyak juga Mbak Yuni Saya jadi dapat banyak ilmu baru Luar biasa Saya jadi berminat untuk jadi seorang food stylist Ayo Saya juga sebenarnya suka Ibu Untuk foto-foto makanan Abis masak Ditata-tata foto Bisa Walaupun kayaknya cuma hobi aja Cuma kan orang pasti ngeliat Ini ya Kalau foto Medsos kita bagus Nanti follower kita banyak Bisa jadi seleb Ya kan Oke baik Terima kasih Ibu Sehat-sehat Selamat beraktifitas kembali ya Ibu Seorang food stylist Juga seorang Staf pengajar Dosen Universitas Gunadarma ya Ibu Ya baik Terima kasih banyak Ibu Sama-sama Baik pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara Nah untuk pemirsa UGTV yang mungkin ketinggalan live kita pada hari ini Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ini di Youtube kami Yaitu Youtube UGTV Official Dan untuk mengikuti banyak program lainnya Program-program yang menalik Anda juga bisa memfollow Instagram kami Yaitu UGTV Official Dan tak lupa juga saya ingatkan kembali Bagi pemirsa UGTV yang ingin menyaksikan program-program UGTV Anda bisa melalui channel 32 UHF TV Digital Channel 54 UHF TV Analog Anda juga bisa streaming di www.tv.gunadarma.ac.id Di www.ugtv.co.id Dan bagi Anda pengguna smartphone Anda juga bisa mendownload aplikasi UGTV Mobile Yang tersedia di App Store maupun Play Store Terus saksikan program-program UGTV lainnya Saya Sri Wahyuni dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Salam sehat, salam semangat Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!